Intro 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 Yup, kali ini yang kita bahas adalah si mantan Mantan kali ini datang dari Sony tahun 2017 Yaitu Sony Xperia XZ1 Oke, yang kita bahas pertama adalah dari segi desain Desain Sony Xperia XZ1 memang khas banget dari Sony Desain mengotak dan bodi yang sulit memang ciri khas dari smartphone-smartphone Sony Meskipun pada Sony Xperia XZ1 bezel tergolong sangat tebal di tahun 2020 Kemudian dari segi performa Spesifikasi Sony Xperia XZ1 ini masih sangat mengumpuni di tahun 2020 Chipset dari Sony Xperia XZ1 mengusung chipset Snapdragon 835 yang terkenal ngebut dan irit pada zamannya tersebut Dengan ditemani RAM 4GB dan memori internal sebesar 60GB plus slot memori eksternal Tentunya membuat XZ1 ini cukup bisa diandalkan di tahun 2020 Kemudian dari segi layar Ukuran layar yang cuma 5,2 inch dengan resolusi Full HD Membuat layar Xperia XZ1 jempol abis Karena kerapatan piksel yang tinggi sampai 424 ppi Dan belum juga teknologi Trimulus Display dan X-Reality Engine yang disematkan Sony Membuat layar ini semakin konjreng Kemudian yang ditunggu-tunggu nih Kamera belakangnya hanya cuma 1 biji Dengan resolusi 19MP f2.0 plus laser autofocus support video up to 4K 30fps Dan juga bisa dibuat untuk slow motion 960fps Untuk hasil sendiri, foto kamera belakang cukup detail dengan pencahayaan yang cukup Sedangkan untuk low light, detail dari kamera belakang Sony Xperia XZ1 mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan Sedangkan untuk kamera depan dari XZ1 dibekali dengan resolusi 13MP f2.0 Dan sudah dilengkapi dengan EIS Kemudian dari segi baterai hanya berkapasitas 270mAh Yang mana di tahun 2020 tergolong sangat kecil Dengan pemakaian screen on time saya cuma mendapatkan 3-4 jam Untuk saja Xperia XZ1 support fitur Quick Charge 3.0 Charge HP ini cukup dengan membutuhkan waktu 75-90 menit untuk mencapai kapasitas yang full Fitur flagship 2017 tentu saja sudah ada pada Sidoi Seperti NFC, sertifikasi IP68 Tapi jangan coba-coba untuk jelupin di air Karena Xperia XZ1 banyak yang dijual second di pasaran Tentu saja kualitas IP68 atau sertifikasinya masih tanda tanya Demikian ulasan singkat dari saya untuk si mantan tentang Xperia XZ1 Sekian dari saya Terima kasih Have a nice day Have a nice day